Karena dana tentu Papua itu besar sekali, tapi dikorupsi oleh elit-elitnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud NJ ungkapkan cara pelaku korupsi dengan Otsus Papua mencuci uang. Mahfud NJ dalam seminar 50 tahun CSIS Indonesia meneguhkan kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan yang berlangsung secara virtual pada hari Senin, 26 Juli 2021, memaparkan. Menurut temuan PPATK di Papua yang dilaporkan kepada Mahfud NJ, ada uang sebanyak ratusan miliar rupiah yang ditransfer pemerintah pusat sebagai dana Otsus ke Papua, dicairkan dari bank tetapi laporan pembelanjaannya tidak ada. Uangnya sudah ditarik, tapi masuk lagi ke apa, dipakai kemana, gak ada laporannya. Ujar Mahfud NJ melanjutkan, Kita sudah mengetahui modus para koruptor dana Otsus ini mencuci uangnya, mereka sering pergi ke Singapura dengan segala alasan, kemudian pulang dengan membawa berkoper-koper uang dolar, lalu bilang uang tersebut dari hasil menang judi, padahal itu uang Otsus yang ditukar menjadi uang dolar. Dibilang menang judi karena di sana boleh berjudi. Ini modus yang sudah kita temukan, ucap Mahfud. Modusnya, mereka pergi ke Singapura, bilang berjudi, lalu ditukar uang itu dengan dolar. Dibawa pulang berkoper-koper, bilangnya saya menang judi, padahal itu uang Otsus. Dijudikan, itu bilang menang judi, karena di sana boleh berjudi. Ini modus yang sudah kita temukan. Menurut Mahfud Nd, dalam prakteknya, para pejabat koruptor ini sekarang selalu menggunakan uang tunai. Sebab mereka takut kalau melalui transfer bank akan terpantau oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Mahfud mencontohkan, jika para pejabat koruptor ini terlibat kasus hukum, dia akan masuk ke pesawat yang di dalamnya juga sudah masuk hakim yang menangani perkaranya. Dia duduk di sebelah kanan, hakimnya duduk di sebelah kiri, sama-sama membawa tas yang sama bentuknya, yang satu berisi uang kontan, yang satu berisi kertas koran. Saat turun, tasnya akan mereka tukar. Transaksinya tunai, kata Mahfud mencontohkan. Nah itu kan sekarang orang korupsi kan diantri uang satu koper. Nggak ada benar-benar transfer bank takut, sudah ada PPATK. Senter koper. Masuk ke pesawat gitu, misalnya hakimnya duduk di sebelah kanan, dikoruptornya sebelah kiri, membawa tas yang sama, yang satu berisi uang, yang satu berisi koran, ditukar aja turunnya. Transaksinya tunai. Di Papua itu, saudara. Kemuan PPATK yang dilaporkan ke saya.